Intro Sahabat YKB senang menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Andreas Luanka dari KKI Gading Serpong Renungan kita hari ini 25 Agustus 2023 hari Jumat Berjudul Dipuji Tuhan yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 10 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 Marilah kita mengawali dengan berdoa Ya Tuhan tolonglah kami untuk dapat mendengarkan firmanmu Dan memahaminya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah 2 Korintus pasal 10 Ayat 18 Dengarkanlah firman Tuhan Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji Melainkan orang yang dipuji Tuhan Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan berita-berita Tentang orang-orang yang suka flexing Yaitu orang-orang yang senang memamerkan diri Orang-orang ini senang mengirim foto diri mereka Membawa atau mengenakan Atau menggendarain barang-barang yang mahal harganya Seperti tas, sepatu, mobil, dan sebagainya Begitu mengganggunya peragan flexing di media sosial ini Sampai-sampai beberapa orang menteri Dengan tegas melarang semua anak buahnya Dan keluarga mereka di kementerian yang dipimpinnya Untuk melakukan flexing Saudara, orang-orang seperti itu pula lah Yang dihadapi Rasul Paulus di Korintus Orang-orang yang menyombongkan diri mereka sendiri Lebih parah lagi Mereka melakukan hal itu Sambil merendahkan dan menjelek-jelekkan Rasul Paulus Mereka menganggap diri mereka lebih superior Dibanding Rasul Paulus Menanggapi serangan semacam ini Rasul Paulus dengan rendah hati Mengatakan bahwa ia sendiri tidak suka Membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang lain Ia bahkan tidak suka menyombongkan dirinya sendiri Bagi Rasul Paulus Yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus Bukanlah memuji diri sendiri Apalagi sambil menjelek-jelekkan orang lain Melainkan berjuang agar Tuhan berkenan Dengan apa yang kita lakukan Pujian dari Tuhan itulah satu-satunya pujian Yang seharusnya kita cari Bukan pujian dari diri kita sendiri Ataupun dari orang-orang lain Marilah kita berdoa Ya Tuhan Kiranya kami selalu mencari pujian Bukan dari diri kami sendiri Atau orang-orang lain Melainkan daripadamu Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!